Pemohon 1, pemohon 2 itu bernarasi di sini begitu dahsyatnya bantuan sosial itu disalahgunakan oleh Pak Jokowi bahkan seorang Romo seorang pastur katolik di sini mengkualifikasikan Presiden Jokowi itu melakukan kejahatan dengan menyalahgunakan bansos apakah orang-orang ini termasuk pastur ini bicara tanpa data bicara omong kosong tidak mengerti atau memanipulasi segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri apapun dapat saudara orang yang ngomong tanpa data seperti ini Cukup dari Pemohon Pemohon 1 Saya ingin klarifikasi saja Anda tadi bilang anggota TKN tim kampanye nasional sebagai jurubicara berarti Anda bagian dari tim pemenangan Prabowo Gibran Betul Terima kasih saya tidak mengajukan pertanyaan kalau begitu yang di catatnya mulia itu saja yang lain cukup dari Pemohon 2 Terima kasih ya mulia pertama betapa kita sedang dipertontonkan oleh seorang ahli perilaku perilaku politik yang secara etik bagaimana menghina gurunya sendiri bagi kita itu adalah satu tindakan yang tidak proporsional di dalam persidangan ini itu yang pertama lalu yang kedua saya sebelum sampai pada pertanyaan saya ingin memulai dari sebuah analogi kalau saya berlaku baik terhadap seseorang tentu kebaikan pula yang saya dapat apresiasinya dalam logika berpikir seorang manusia yang rasional logik dan punya hati nurani saya kira cara berpikir dan sikap pasti seperti itu saya sekarang masuk kepada apa yang saudara kemukakan seorang ahli tidak mungkin ada pengaruh secara langsung terhadap keterpilihan seorang patahana terhadap Bansos itu sendiri saya mau katakan begini kepada saudara bahwa kalau kita melihat di bulan Februari kecenderungan Bansos itu mengalami kenaikan luar biasa tadi sudah dikemukakan sebenarnya hampir 59 triliun yang di cover oleh alasan sebagai alasan El Nino padahal El Nino sendiri sudah sudah selesai di bulan November nah kemudian untuk apa dan kepentingan apa kemudian Bansos itu diturunkan kepada masyarakat kalau tanpa memiliki efek elektoral terhadap kehendak yang mau dicapai oleh seorang patahana ataupun seorang Prabowo Gibran nah saudara Ali tentu saya mau bertanya apakah saudara sudah pernah meneliti berapa keterpengaruhan antara Bansos yang ditebarkan dengan preferensi politik masyarakat kita sehingga beralih dari pasangan yang lain kepada pasangan 02 itu yang pertama yang mulia lalu yang kedua hari ini saya juga mendengar bahwa betapa tidak logiknya seorang Ali merekonstruksi kembali hubungan kausalitas antara pemberian Bansos dengan preferensi masyarakat saya kira sebodoh-bodoh saya yang mulia saya kalau diperlakukan baik oleh seseorang apalagi diberi sesuatu tentu akan saya apresiasi dengan cara yang baik tidak mungkin pada saat momentum dimana pemilu orang punya pilihan orang punya kebebasan dalam memilih tiba-tiba diberikan sesuatu untuk dengan maksud agar orang berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap sebuah pilihannya dan itu yang terjadi saudara tidak bisa menutup mata dengan hal ini yang kedua apa pertanyaan saya kira yang pertanyaan saya adalah dari mana saudara bisa merekonstruksi sedemikian rupa sehingga saudara bisa berkesimpulan bahwa tidak ada pengaruh Bansos dengan preferensi masyarakat itu sendiri terima kasih silahkan izin pertanyaan saudara ahli jadi saudara ahli disini kami melihat bahwa yang mengatakan bahwa Bansos itu sangat berpengaruh pada elektabilitas bukan hanya guru dari saudara Prof. Hamdi tetapi disini ajaudi saya dari Prof. Suwarko pada Yafid-Yafidnya pada halaman 6 Prof. Suwarko menyatakan bahwa di Indonesia pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan pertahanan karena belum pernah sekalipun pertahanan yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres nah disini ini berbeda jadi bukan cuma Prof. Hamdi yang mengatakan bahwa Bansos itu berpengaruh tapi dari Prof. Suwarko pun juga mengatakan begitu jadi tidak hanya satu ahli menyatakan begitu saudara ahli yang kedua izin saudara ahli disini terdapat berita dari pada tanggal 19 September saudara ahli pelan-pelan supaya bisa ditangkap siap maaf yang mulia pada tanggal 19 Desember saudara ahli menyatakan bahwa menyatakan meminta mengaku bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo untuk meminta izin mendukung Paslon 02 atau Prabowo dimana ya mohon maaf disini apakah benar-benar saudara ahli netral dalam memberikan keterangan ini terima kasih baik baik dari termohon terima kasih majelis saudara ahli kalau dalam penelitian atau hasil bacaan saudara ahli tadi mengatakan atau menyimpulkan bahwa Bansos itu tidak berpengaruh terhadap elektabilitas pertanyaan saya adalah lalu apa faktor paling utama yang mempengaruhi elektabilitas dan itu bisa berdasarkan riset saudara ahli atau hasil pembacaan saudara ahli terhadap riset-riset yang ada saya kira itu terima kasih dari Bawaslu dari Hakim silakan saudara ahli dijawab terima kasih yang mulia pertanyaan pertama apa yang menyebabkan kira-kira Pak Mahfud mendapatkan manfaat kalau berdasarkan hasil Exit Pol Kompas kalau saya tidak punya data lanjutan dari Kompas tapi kita hanya bikin bisa bikin hipotesis disana kita harus disiplin untuk menyatakan bahkan seorang profesional pun kalau tidak punya data jangan langsung mengklaim sebuah sebuah apa sebuah kejadian kita hanya bikin bisa bikin hipotesis pertama bantuan itu tidak dibagikan secara langsung oleh kandidat yang kedua ya bantuan-bantuan langsung ya ini hipotesis bantuan-bantuan langsung kan bantuan-bantuan langsung yang banyak itu kan sebagian besar di tangannya Kementerian Sosial bisa saja sebagian ini kan kecil 5 17 ke 22 di antara 26 persen itu kira-kira sekitar 1,5 persen orang secara absolut itu 1,5 persen orang ya secara absolut itu 1,5 persen orang tapi mungkin saja mereka beranggapan bahwa ini digelontorkan oleh Kementerian Sosial yang menterinya juga berasal dari partai yang sama itu pun pengaruhnya secara absolut kecil tapi dapat keuntungan ya dapat keuntungan jadi itu hipotesis kita tapi tolong dihubungkan antara hubungan dengan pengaruh sekali lagi saya tadi kasih contoh antara hubungan dengan pengaruh dengan cara naik kereta tadi saya dengan Prof. Yusril bisa saja naik kereta yang sama tapi kita naik kereta bukan dipengaruhi satu sama lain karena kita punya kebutuhan masing-masing saya turun di Cerbon Prof. Yusril turun di Surabaya bukan karena saya turun di Cerbon beliau turun di Surabaya hanya punya hubungan saya sampai di di Cerbon tidak ada pengaruh apa-apa bisa jadi seperti itu antara hubungan dengan dengan pengaruh kalau yang untuk lain-lain yang menurut saya bantuan El Nino bantuan 50% subsidi BEBM dan segala macam seberapa besar pengaruhnya terhadap petahana untuk menjamin objektivitas saya dari tadi tidak pernah menggunakan data riset saya sendiri saya gunakan data riset orang yang kalau kita duduk bersama-sama tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain hasil kajian dari laboratorium ilmu psikologi politik yang kemarin disampaikan di sini halaman 22 itu ada social assistance yang tidak langsung contoh ada 5 riset itu yang dilakukan oleh KAMEN tahun 2015 berupa layanan kesehatan di 25 negara di Eropa berapa koefisien korelasinya dengan keterpilihan petahana 0,16 0,056 0,105 datanya Anda juga pegang harusnya 0,337 itu di Argentina tetap dibuat 0,5 bahkan sebagian besar mendekati itu bukan data saya itu data orang dan tidak mungkin dibaca dengan cara yang lain karena ini bukan menafsirkan kitab suci ini angka yang kayak 1,1 kalaupun guru saya bilang itu 3 saya akan bertahan dengan angka 2 jadi ini ilmu cara membaca yang tidak mungkin dibaca dengan cara cara lain kemudian sorry prof tadi pertanyaan disalahgunakan oleh nah yang ini saya tidak punya data seberapa besar ini bisa disalahgunakan tapi kalau misalnya sebagian besar bantuan sosial itu cash transfer bagaimana cara mengklaimnya dan hasil exit pol kompas kalau diputar lagi slide saya hasil exit pol kompas yang menyatakan bahwa menerima bantuan dalam satu bulan dan bantuan itu dia persepsikan dari Jokowi hanya 3,8% 3,8% ini bukan angka yang solid ini bisa saja angka angka persepsi saja oh ya saya tahu ini bantuan sosial dari Pak Jokowi tapi orang yang menganggap begitu hanya 3,8% 21% sisanya itu bilang ini bantuan dari pemerintah jadi kira-kira kira-kira begitu Prof saya tidak bisa terlalu jauh karena kita menggunakan data data orang lain kalau tadi yang bilang Anda TKN ya mungkin akan mempertanyakan soal neutralitas makanya saya bawa ke sini 3 riset riset orang lain semua saya juga punya riset sendiri sudah tadi kan tidak ditanya jawab saja yang kemudian ini soal mazhab saja pertanyaan dari penasihat dari 03 tadi pemohon 2 pemohon nomor 2 pemohon nomor 2 ini soal beda mazhab saja kalau saya sudah membuktikan berkali-kali bahwa bantuan sosial tidak berhubungan dengan ini profesional judgment saya tidak berhubungan bukan tidak berpengaruh lagi tidak berhubungan dengan keterpilihan kandidat kalau soal masa iya orang baik kita tidak balas itu soal perasaan saya tidak bisa tuangkan perasaan itu ke dalam angka kalau tidak disurvey dulu kalau hanya perasaan satu orang dua orang tidak bisa kita jadikan generalisasi tidak bisa kita jadikan keberlakuan umum bisa jadi perasaan Anda bisa jadi itu hanya perasaan saya saja tapi untuk jadi keberlakuan umum dia harus menjadi N-nya harus cukup jumlah samplingnya harus harus cukup sorry agak ngacak bagaimana misalnya pernyataan Romo Magnis Suseno bagi saya pendapat seorang profesor guru besar layak ditimbang sebagai penghargaan terhadap kepakaran tapi kalau kita bicara soal soal yang harusnya by data tapi kemudian bicara berdasarkan perasaan harus dikritisi dan harus dipertanyakan apalagi kita melihat angka yang sama tapi cara bacanya keliru atau ceroboh misalnya begini koefisien 0,29 tidak bisa dibaca silakan tanya ke ahli statistik manapun tidak bisa dibaca sebagai bahwa pengaruh Bansos adalah 29% tidak bisa dibaca seperti itu beliau yang mengajarkan saya cara membaca seperti itu karena itu angka korelasi bukan angka regresi mungkin slip of tongue mungkin kecapean karena puasa bisa saja itu hipotesi saya tapi saya ingin meluruskan tidak bisa data itu dibaca dengan cara dengan cara yang lain mau dia ahli statistik 01 ahli statistik 02 ahli statistik 03 tidak akan bisa membaca data ini dengan cara dengan cara yang lain mungkin saya lupa pertanyaan terakhir mohon izin yang mulia terkait Romo Magnis itu berbicara soal moral dan etika ya dan pandangan dari Romo Magnis tolong dihargai makasih sudah sudah dijawab tadi jawab yang pertanyaan terakhir dari pembohon nomor 2 kalau lupa diulang lagi pelan-pelan kalau boleh saya diingatkan lagi pertanyaan terakhir tadi oke jadi terdapat Afi David dari Prof Suarko bukan hanya dari guru ahli Prof Hamdi bahwa di Indonesia pemberian bantuan sosial merupakan strategi politik yang sangat efektif untuk memenangkan petahana karena belum pernah sekalipun petahana yang menggunakan strategi tersebut kalah dalam pilpres berarti jadi ada dua profesor yang menyatakan bahwa bantuan sosial itu sangat berbangun pada elektabilitas begitu ya ya begini sejarah pilpres kita yang punya petahana masih sedikit ya N-nya di bawah 5 belum bisa jadi data statistik N yang jadi petahana itu Pak Ibu Mega kalah Pak SBY petahana menang Pak Jokowi petahana menang N-nya baru 3 belum bisa di uji secara secara statistik jadi kalau ada kesimpulan seperti itu dari 3 contoh aja bisa kalah udah bisa salah ada petahana yang kalah gak mungkin gak ada bantuan sosial juga di jaman itu gak mungkin juga gak ada gula-gula di jaman itu punya kekuasaan pertanyaan dari KPU termohon KPU bertanya apa yang faktor yang paling menentukan dari seluruh polster yang ada ya ada perbedaan antara kebutuhan masyarakat dengan selera politik masyarakat kalau ditanya ini hasil survei semua polster kalau ditanya kebutuhan Anda seorang pemimpin itu seperti apa yang mampu menciptakan lapangan kerja yang mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok yang mampu mengentaskan kemiskinan yang mampu memberantas korupsi itu kebutuhan tapi seleranya berbeda selera pemimpin kalau hari ini selera pemimpinnya yang tegas yang paling tinggi nomor dua merayat nomor tiga amanah kalau di jaman Pak Jokowi yang paling tinggi merayat yang kedua tegas di jaman yang PSBY cerdas ganteng berwibawa selera publik bisa berganti-ganti antara kebutuhan dan selera yang paling sering menang selera sama kayak kita punya kebutuhan saya butuh makanan sehat tapi seleranya makanan makanan padang yang paling sering menang adalah makanan padang kira-kira begitu baik sudah cukup terima kasih keterangannya terima kasih dan bermanfaat untuk